Ada enaknya enggak jadi wali kota? Jadi wali kota itu enak. Kalau kita jadi masyarakat biasa, jadi pengusaha itu memang enak gitu ya. Kita bebas apa segala macam, tapi jadi wali kota itu lebih enak. Kita bisa lebih banyak membantu orang. Umpamanya kita mau mengurangi kemiskinan, kita bisa intervensi pakai APBD. Tapi kalau jadi pengusaha kan enggak bisa. Itu tadi enaknya? Enggak enaknya ada enggak? Ya enggak enaknya kan paling dinyinyirin orang, dikira korupsi, kayak gitu-gitulah. Kadang-kadang kan keluarga jadi gimana, ada tuh orang ngomong kayak gini. Ya tapi biasa kan yang namanya menjadi pejabat publik itu kan ya harus berani dikritik, harus terima. Apa sih dampaknya buat kota Kediri adanya bandara internasional yang akan datang? Atau ada dampaknya enggak menurut masa? Secara ini ya, secara keilmuan pasti ekonomi dampaknya. Ada ekonomi, ada keramaian, ada macam-macam. Tapi yang paling penting dari semuanya itu, Pemda harus mempersiapkan sumber daya manusianya. Karena biasanya kalau ada suatu daerah yang bertumbuh dengan cepat, lalu ini tidak ada sumber daya manusianya, maka daerah tersebut hanya menjadi penontonnya saja. Hai Tribuners, ketemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemerintahan Tribun Network. Kali ini saya berada di kantor wali kota Kediri, Jawa Timur. Kantornya Pak Abdullah Abu Bakar yang akrab dipanggil Mas Abu. Kita nanti akan ngobrol dengan Pak Wali Kota Kediri mengenai PPKM Darurat dan PPKM Level 4 yang berlaku di seluruh Jawa dan Bali, termasuk juga tentu saja di Kota Kediri. Beliau masih muda, Pak umur 41 tahun. Mari nanti bersama-sama mengikuti obrolan saya dengan Mas Abu, Wali Kota Kediri. Abdullah Abu Bakar merupakan pria kelahiran Kediri yang kini menjabat sebagai Wali Kota Kediri sejak 2014. Wali Kota Kediri ke-15 ini pernah menggeluti beberapa bidang pekerjaan sebelum terjun di dunia politik dan menjadi birokrat. Wali Kota yang akrab di Sapa Mas Abu tersebut pernah menjalani karir sebagai marketing freelance credit card di salah satu bank pada 2002-2003. Kemampuan dalam bidang marketing ternyata mampu mengantarkannya untuk berkarir dalam bidang yang serupa di tahun selanjutnya. Kala itu ia bekerja di Fresco Digital Photography dan berhasil naik jabatan di level manager hingga sekarang. Tak hanya cakep dalam karirnya, Abdullah Abu Bakar juga memiliki jiwa pengusaha. Terbukti dari kegiatannya memperjualbelikan bahan baku produksi sampai saat ini. Saya sekarang sudah sampai di ruang kerja Pak Wali Kota Kediri di Provinsi Jawa Timur, Pak Abdullah Abu Bakar, Sarjana Ekonomi. Saya akan sahabat beliau. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Pak Feby. Terima kasih Pak Wali. Pak Wali, boleh dong cerita sedikit ya bahwa kita sekarang ini beberapa waktu yang lalu setelah lebaran kita memasuki PPKM darurat di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Dan kebetulan Kediri termasuk juga lah pada saat ini. Pak Wali bisa cerita nggak selama masa PPKM darurat itu apa yang terjadi di wilayah Kota Kediri? Terutama bed of rate-nya di rumah sakit-rumah sakit yang ada di kota ini Pak Wali. Silahkan Pak. Jadi waktu PPKM darurat ini sebenarnya di awal-awal itu kami masih baik-baik saja gitu. Jadi dua kasusnya lalu nol, lalu lima, lalu nol lagi. Tapi beberapa hari setelah PPKM, mungkin tepatnya semingguan gitu, itu ternyata kasusnya langsung eksponensial gitu ya. Langsung lima puluh, langsung seratus, seratus dua puluh. Jadi ya kami jujur aja sempat kaget. Tapi memang sudah kita prediksi bahwa kita melihat kasus baru di India yang sedemikian rupa. Lalu ada mutasi virus yang dinamakan delta, ya itu akhirnya membuat kami lebih ini ya. Menghidupkan tempat-tempat yang sudah tidak kita gunakan itu kita hidupkan lagi. Maksudnya untuk rumah sakit ya? Untuk, tadinya kan rumah sakit kan sudah mulai kendor tuh. Lalu kita push lagi, ayo sekarang disiapin dulu ini ya banyak yang seperti ini. Ternyata memang benar, tidak lama dari situ memang bornya itu jadi meningkat semuanya. Dan bahkan ada yang nunggu di depan UGD lah, ada 25 orang, ada yang meninggal, ada yang waduh. Jadi kita memang puyeng, tidak karu-karuan gitu ya. Tapi Alhamdulillah, kita bisa sesegera mungkin mengendalikan. Yang menjadi kekhawatiran utama kemarin adalah oksigen saja sih. Oksigen ya. Jadi oksigen itu memang kita cukup khawatir karena memang persediaannya tahu-tahu langsung menipis sekali gitu. Dan itu sempat berlalu dua minggu gitu. Jadi setiap hari kita tanya oksigen, oksigen belum datang, gimana caranya semuanya datang? Kita kawal pakai mobil polisi dari Gresik ke sini. Itu oksigen-oksigen cair gitu. Lalu kita minta tolong ke ada salah satu supplier oksigen di sini yang kebetulan dulu sebelum pandemi ini mereka cuma ngelayani industri, kita jadikan untuk melayani kesehatan. Pak Wali, ketika bornya tinggi ya rumah sakit, rumah sakit di kota Kediri, apa yang Pak Wali rasakan waktu itu? Bingung, stres, atau bahkan mengurangi waktu tidur Pak Wali waktu itu? Kita waktu itu memang apa? Saya sempat hampir membuat surat kalau ada rumah sakit yang tidak menyediakan tempat atau ruang isolasi, akan kita tarik izinnya. Sampai sempat seperti itu, karena memang... Tapi belum sempat ya Pak? Sudah, sudah kata-kata itu sudah saya munculkan, sudah ini, dan sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Karena dulu kita menyampaikan itu, mereka tetap, wah kita nggak bisa nih menyediakan tempat untuk isolasi. Nah, seperti itu. Sekarang ya mau nggak mau, setiap rumah sakit harus ada, gitu. Ternyata benar, ibu hamil ada yang kena. Lalu juga, apa namanya, ya ada aja orang yang kena, itu. Kalau Pak Wali boleh cerita gitu, tingkat kepatuhan warga kota Kediri terhadap protokol kesehatan, terhadap rule of the game di PPKM itu, seberapa, Pak, tingkatnya? Tingkat kepatuhannya 70%, tinggi di Kediri. Di Kediri tinggi ya. Bahkan mungkin bisa lebih. Ya kadang-kadang yang memang agak susah itu memang yang suka nongkrong, itu agak susah memang. Didatengin, bubar, nanti balik lagi. Tapi sepanjang Pak Wali ketahui, warga kota Kediri itu masih ada nggak yang tidak percaya bahwa COVID ini sebenarnya benar-benar ada? Ya, waktu pertama kali saya berkomunikasi dengan komunitas-komunitas, bahkan ke sahabat teman saya, ada juga ke keluarga saya, memang di awal-awal itu kayak nggak percaya bahwa COVID itu ada, gitu ya. Sepertinya orang ya, ya setiap tahun ya mati, ada aja yang mati, gitu. Tapi ternyata setelah PPKM Mikro ini dampaknya sangat terasa sekali. Yang biasanya kita mendistribusikan vaksin itu susah menjadi gampang. Lalu yang biasanya, apa namanya, orang yang nggak percaya jadi percaya, jadi mau pakai masker, jadi macam-macam lah. Karena memang kebetulan kemarin banyak sekali yang kena, bahkan keluarganya pun juga ada yang meninggal, contoh ibunya meninggal, kakaknya meninggal, adiknya meninggal. Jadi itu bisa menjadi, ya itu akhirnya menjadi, bukan bisa menjadi, tapi akhirnya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Bahwa COVID ini memang ada, walaupun sebagian orang mengatakan bahwa COVID itu virus buatan, atau ini mungkin, ya berita-berita yang beredar seperti itu. Tapi, ya memang realitanya ada dan harus kita hadapi di dunia. Dulu saya sering dimaki-maki, terus gimana ini caranya kita, masalah perekonomian ini dan segala macam, ya gimana ini di dunia itu semuanya sama seperti ini. Nah, artinya, ya kita harus survive bersama-sama, siapa yang mampu membantu yang lemah. Jadi, seperti itu. Mas Abu, sepanjang Mas Abu mengalami PPKM atau mengurus PPKM darurat, ada nggak cerita yang unik yang Mas Abu alami? Terkait dengan masyarakat, terkait dengan rumah sakit, terkait dengan oksigen, bahkan terkait dengan vaksinasi kali? Ya, banyak sekali ya, cuman gimana ya, kadang-kadang, ya kadang-kadang ada yang ini juga, maksudnya sudah tahu mereka kena, tapi tetap nggak mau di isolasi terpusat, padahal rumahnya sudah nggak layak. Kadang-kadang ini munculnya dari anaknya, ya saya bilang, kamu cobalah jangan egois, saya bilang gitu, kita lihat ini orangtuamu sudah sepuh, punya komorbit gula, kamu positif, bahkan PCR-nya ini adalah positif. Kamu harus ke tempat isolasi terpusat, supaya kamu nggak nulari di keluargamu ini yang satu rumah, karena saya lihat kamar mandinya kebetulan satu. Ya, ya, ya. Ya, jadi seperti itu. Kejadian-kejadian itu sih sebenarnya bukan lucu bagi saya, tapi lebih sangat menyentuh sekali di hati ya, kayaknya ya kita hampir nangis saja melihat seperti itu, gitu. Terus, mereka menitipkan kepada kita, terus ada yang meninggal, gitu kan, aduh gimana? Ya, ya, ya. Mas Abu, salah satu ikhtiar yang dilakukan banyak negara termasuk Indonesia adalah vaksinasi. Memang tidak menjamin vaksinasi itu membuat orang kebal terhadap virus. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak... Tapi tetap loh, vaksinasi itu menurunkan angka kematian. Betul. Yang ingin saya tanyakan, berapa persen, Mas Abu, vaksinasi yang sudah dilakukan di kota Kediri ini? Kalau vaksinasi di kota Kediri itu, yang dosis pertama itu sudah 67,92 persen. 67,21 persen. Untuk dosis... 67,9 persen. 9 persen, ya. Hampir 68, lalu yang dosis kedua itu 42,83 persen. Iya, 42. Dan kita punya target nggak, Pak Wali? Bahwa sisanya itu mau kita selesaikan kapan gitu, ada target nggak untuk kota Kediri? Targetnya sih kita ngabisin vaksin yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan kita, saya, berikhtiar, berkomitmen, ya semua warga harus divaksin. Jadi kalau diangkakan untuk wilayah kota Kediri ini berapa yang harusnya atau mendapatkan? Yang sekarang ini 150 ribu orang sudah dipaksin. 150 ribu-ribu orang, ya. Dari jumlah kurang lebih 200-an. 200-an. 200 itu, anggap aja yang 17 tahun ke atas. Yang 12 kita belum hitung. 12 tahun ke atas, ya kurang lebih mungkin tambah kira-kira 50-an ribu. So far di antara orang-orang yang harusnya kita vaksin, ada nggak yang resistant? Mas Aku. Yang nggak mau gitu. Di luar mereka yang karena alasan kesehatan, ya? Ada yang autoimun, itu ada yang nggak boleh. Berarti kan dia punya alasan medis, ya? Ada alasan medis, dan ada juga yang dia menunggu. Contohnya ada yang menunggu Moderna. Oke. Ada yang menunggu Pfizer, nah seperti itu. Oh, gitu. Ada, tapi kecil sekali yang menunggu. Iya, iya, iya. Yang sama sekali nehi nggak mau ada nggak? Karena alasan di luar alasan klinis. Misalkan dia nggak percaya bahwa vaksin ini aman. Ada, tapi meninggal akhirnya. Ada, ada. Ada, jadi pernah cerita begini dia. Saya ajak untuk vaksin karena lansia nggak mau. Karena alasannya dia sudah nggak pernah keluar rumah. Tapi saya bilang, loh, walaupun jenengan sudah nggak keluar rumah, tapi putra-putranya kan tetap keluar rumah kekerja. Tetap bertemu. Nah, akhirnya kan itu juga jadi masalah. Itu ya. Nah, sedangkan lansia-lansia yang sudah kita vaksin, ada yang kena. Tapi sembuh, gitu loh. Iya, iya, iya. Ada yang kena, tapi sembuh. Dan beliau-beliau itu ada yang punya comorbid banyak, gitu. Jadi, bahwa vaksin ini sangat membantu sekali bagi kami. Iya, iya, iya. Bagi pemerintah kota Kediri, ini, terus bagi warga kita, ya, sangat membantu. Mas Abu, di luar faktor kesehatan, pandemi COVID-19 ini juga nyasar pada perekonomian, tentu saja. Sudah pasti di mana-mana. Nah, bagaimana ini supaya warga kota Kediri ini tidak sampai mengembarkan bendera putih seperti di tempat-tempat lain. Gue sudah nyerah, ekonomi gue udah nggak tahan kalau PPKM berlarut-larut dan berlanjut-lanjut kayak begini. Gimana itu, Mas Abu? Dari awal 2020 itu, saya dan teman-teman di Pemkot ini mencoba mendorong pelaku UMKM di kota Kediri ini untuk merubah market share-nya. Kalau yang tadinya market share-nya adalah di kota Kediri dan sekitarnya, nah, kali ini saya dorong mereka untuk go digital, gitu. Mereka harus merubah, mereka harus merubah polanya, kebiasaannya untuk jualan di marketplace. Nah, kita panggilkan waktu itu Tokped, kalau nggak salah ya, Tokopedia kita panggil, Grab kita panggil, Gojek kalau nggak salah juga kita panggil, supaya teman-teman di UMKM ini bisa menerima, apa ya, algoritmanya bagaimana, cara motonya bagaimana, macam-macamnya bagaimana, supaya nanti, kalaupun pandemi ini nanti panjang dan berkelanjutan, mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Dan Alhamdulillah, beberapa sudah banyak yang berhasil. Selain mereka, saya ajarkan, untuk berjualan di sosial media. Oke. Kalau yang besar-besar, kita masih, kita menganggap mereka mampu untuk ber, apa, menghidupi dirinya sendiri, atau mampu untuk survive sendirilah yang besar-besar, yang industri besar. Mampu untuk bagaimana mereka bisa melanjutkan survival mereka. Ya, walaupun tertatah-tatah ya, semua akan terdampak gitu. Ya, ya, ya. Cuman yang kemarin kita ini itu adalah yang IKM dan UKM. Ya, ya, ya. Itu seperti itu. Ya, ya. Mas Abu, sebagai bagian dari pemerintahan, kan tentu kesana kemarilah, aktivitasnya kencang gitu ya. Nah, bagaimana upaya Mas Abu, selain menjalankan protokol kesehatan, untuk tidak terinfeksi. Karena banyak kepala daerah juga yang, yang melakukan protokol kesehatan tetap terinfeksi. Kemudian harus menjalani karantina. Nah, selama ini apa yang Mas Abu lakukan untuk itu? Apakah swab setiap seminggu sekali, atau apa gitu? Enggak sih, saya, saya kalau melakukan swab itu, biasanya dapat kabar kalau orang yang bertemu dengan saya, terus kena gitu. Oke. Lalu saya berinisiatif sendiri untuk nge-swab gitu. Oke, tapi tidak dilakukan sekali berkala gitu ya? Enggak, enggak. Seminggu sekali swab, baik itu antigen maupun PCR, enggak ya? Untuk asupan, ada sesuatu khususnya? Ya, kalau asupan, saya menambah protein saja sih. Oh, menambah protein-protein saja. Putih telur, kayak gitu-gitu. Nah, untuk ini ya? Ya, ya. Atau mandi matahari enggak? Saya enggak. Oh, tidak. Karena aktivitas saya, bersepeda saya kira juga sudah cukup kena matahari. Oke, jadi dengan bersepeda itu ya? Ya, tapi saya olahraganya itu. Sama artinya mandi matahari juga ya? Kalau bersepeda kan podokoyok kepanasan gitu. Sama seperti itu sudah cukup lah menurut saya. Ya, ya. Sudah gosong. Mas Abu, di antara saudara, kerabat, kenalan, sahabat dekat, ada enggak yang terinfeksi oleh COVID-19 sampai menimbulkan sesuatu yang sifatnya fatal sampai pada kematian ada enggak? Yang kematian ada nenek saya. Oh, memang karena COVID atau karena faktor lain? Iya, COVID. Oke. COVID. Sudah agak kebaikan, keluar dari ICU, besoknya ini lagi, masuk ICU lagi. Di rumah sakit sini kehabisan, harus ngantri ke rumah sakit lain untuk mencari ICU sampai seperti itu. Oh, sempat. Dan akhirnya sempat beberapa hari dirawat, dia tetap aja meninggal. Itu ketika PPKM darurat ya? Iya. Atau sebelumnya? Iya, beberapa minggu yang lalu. Semingguan yang lalu. Oke, oke, oke. Ya, seperti itu. Terus juga teman-teman yang dekat-dekat itu juga sama. Juga banyak yang tidak percaya, tahu-tahu ada yang meninggal, ada yang ini, nah seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi untungnya saya selalu kepada teman-teman saya yang saya kenal, kalau ada apa-apa saya selalu ngubungin saya. Iya, iya, iya. Kalau umpamanya, waduh ternyata kok ada kayak gini di keluarganya, nah ngubungin, gitu. Iya, iya. Terus saya bisa bantu apa, kan gitu. Terus adik kelas saya juga demikian, sampai sekarang adik kelas saya, tapi bukan di sini, ya. Tapi saya mencarikan plasma konvalesannya juga. Nah itu sampai, masih pakai oksigen juga, sampai sekarang ini. Jadi memang, ya, apa, di luar nalar kita, padahal dia masih muda sekali. Iya, 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 iya. Di wilayah Kediri ini, bakal ada bandara internasional. Iya. Nah, menurut Mas Abu, apa sih dampaknya buat kota Kediri adanya bandara internasional yang akan datang, itu ada dampaknya enggak, menurut Mas Abu? Iya, kalau secara ini ya, secara keilmuan, pasti ekonomi dampaknya. Yang juga perlu disiapkan di kota Kediri ini, sumber daya manusianya. Gimana maksudnya, Mas Abu? Artinya, dampaknya ada apa enggak? Dampaknya ada. Ada ekonomi, ada keramaian, ada macam-macam. Tapi yang paling penting dari semuanya itu, Pemda harus mempersiapkan sumber daya manusianya. Supaya ada trickle-down efeknya gitu ya. Iya, ada multi-prayer efek yang bisa didapatkan oleh masyarakat kota Kediri. Karena biasanya, kalau ada suatu daerah yang bertumbuh dengan cepat, lalu ini tidak ada sumber daya manusianya, maka daerah tersebut hanya menjadi penontonnya saja. Tapi beda kalau kita sudah mempersiapkan sumber daya manusianya. Artinya, pendidikannya kalau sudah lebih tinggi, maka pasti nanti pekerjanya akan ngambil di daerah setempat. Enggak usah cari jauh-jauh, kan seperti itu. Iya, iya, iya. Menurut saya sih itu. Nah, kalau ini ada juga proyek-proyek yang berstandar nasional ya, kayak jalur Ringkal Wilis, lalu kemudian jalur Ringkal Selatan. Nah, yang juga punya akses ke kota ini tentu saja. Buat Mas Abu, apakah ada juga ini efeknya kepada warga kota Kediri, terutama di bidang perekonomian dan meningkatkan hajat hidup atau kelayaan hidup warga kota Kediri? Jalur Ringkal Wilis itu kan sebenarnya menghubungkan antara pariwisata satu ke pariwisata yang lainnya supaya mudah dijangkau. Nah, kebetulan di kota Kediri ini untuk pariwisatanya itu tidak terlalu kuat. Iya. Jadi, kita hanya di kota ini adalah pendukung sektor pariwisata. Iya. Mengapa demikian? Ada hotel, ada tempat nongkrong, ada... Nah, salah satu yang kita lakukan di kota Kediri ini membuat kota Kediri ini semakin semakin apa ya, homey, semakin nyaman, semakin enak, semakin cozy, orang nongkrong, enak. Iya. Lalu ada apa-apa aja di Kediri, mau beli ini ada, mau beli itu ada. Dan yang paling penting juga yang harus kita jaga adalah supaya orang mau berkunjung ke sini, inflasinya juga harus jaga. Gitu ya, betul. Supaya orang ke sini itu enak tuh, di sana murah-murah. Iya, betul. Biasanya orang kalau murah ini itu sebagai salah satu pemikat orang untuk datang. Iya, iya, iya. Itu ya, jadi kota Kediri sendiri karena tujuan wisatanya tidak banyak, dia menjadi support ya dari milah itu. Misalkan orang boleh berwisata ke Kabupaten Kediri atau tergalanya nginepnya di... Tapi nginepnya di sini, makannya di Kediri, belanjanya di Kediri, kira-kira-kira-kira. Kompanya juga di sini kan oke juga tuh. Iya, 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 iya. Jadi kita memang tidak, tidak bisa mengambil seluruh bagian, tapi kita mengambil sedikit-sedikit aja bagiannya, kita supportingnya ajalah untuk ini gitu. Iya, Mas Abu, satu di antara PR terbesar yang ada di hampir semua pemerintah daerah itu adalah menjaga good governance, tata kelola yang baik. Kenapa? Karena data menunjukkan lebih dari 300 kepala daerah itu harus berurusan dengan KPK. Nah, yang ingin saya tanyakan, Mas Abu, bagaimana menjaga supaya Anda sendiri dan teman-teman yang ada di lingkungan pemerintah Kota Kediri ini, kalau bisa tidak ada urusan lah sama tiga huruf ini. Gimana, Mas Abu? Yang pertama, menjalankan aturan yang sudah berlaku. Yang kedua, membuat sistem yang terkoneksi dengan baik. Dan sistem itu sudah tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Namanya saya gitu, saya nggak boleh nih bisa memenangkan proyek di situ itu. Proyek-proyek yang dimasukkan ke lelang itu nggak boleh. Jadi sistemnya harus benar dulu. Kan biasanya kan apa tuh? Proyek-proyek proyek, nah seperti itu. Nah itu nggak boleh. Jadi sistemnya harus bagus dulu. Dan sistem itu harus tersertifikasi dengan LKPP, dengan KPK, terkoneksi. Jadi siapapun mau intervensi ya nanti urusannya dengan itu. Itu yang kita lakukan di sini. Memanfaatkan teknologi 4.0 nggak, Pak? Ya, teknologi informasi tentu kita membuat sistem-sistem dengan itu. Sama lah. Mungkin sama daerah-daerah lain sama juga. Cuma kita sebenarnya sudah lebih awal menggunakan itu. Sehingga paling tidak kita bisa mengurangi lah. Mengurangi sampai ya sebenar-benar ya sudah nul. Ini nggak bisa diapak-apain. Ini memang uang negara. Ya, ya, ya. Itu yang kita lakukan di Kota Kediri selama saya menjabat ya itu. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang untuk menjaga itu ya. Ya, ya. Sistem apa. Memang berat waktu awal-awal membangun bagi saya, bagi teman-teman itu berat. Pasti ada yang mengira ini harus begini nih, harus begitu. Harusnya banyak yang ikut intervensi. Cuma ya, Alhamdulillah sampai sekarang ya masih berjalan dengan baik. Ya. Kalau boleh saya tanya pertanyaan sederhana ini. Sebagai wali kota ini enaknya apa sih, Mas Amin? Ada enaknya nggak jadi wali kota ini? Pasti ada ya. Buktinya banyak orang kepikiran. Enak kok. Enak ya? Jadi wali kota itu enak. Tapi enaknya apa Mas Abu kira-kira kalau bisa dijelaskan dengan lebih lebih rinjik. Enaknya enaknya kalau kita jadi masyarakat biasa, jadi pengusaha itu memang ya memang enak gitu ya. Kita bebas apa segala macam. Tapi jadi wali kota itu lebih enak. Ya. Lebih enaknya adalah kita bisa lebih banyak membantu orang. Umpamanya kita mau mengurangi kemiskinan, kita bisa intervensi pakai APBD. Tapi kalau jadi pengusaha kan nggak bisa. Ya, ya, ya. Kita mau meningkatkan taraf hidup pendidikan masyarakatnya. Jadi supaya pendidikan di kota Kediri ini rata-ratanya menjadi SMA atau S1 gitu ya. Pokoknya kalau di rata-rata pendidik kota Kediri ini S1. Nah, gitu itu bisa kita. Kita bisa intervensi di situ. Jadi bisa mengaruhi perkembangan masyarakat secara langsung ya seperti wali kota. dengan APBD ya. Kita buat programnya. Umpamanya kita mau bangun kampung-kampung. Itu kita bisa. Saya sudah membuktikan itu dengan program namanya Prodamas. Saya dulu melihat kampung-kampung ini kan semua bayar. Bayar pajak PBB, bayar semuanya bayar mereka. Tapi nggak pernah dibangun. Nggak pernah disentuh. Gangnya tetap BC aja. Sekarang saya kasih mereka anggaran untuk membangun kampungnya masing-masing setiap RT. Setiap RT berapa? 100 sekarang. 100 ya? Lumayan ya? 100 juta. Besar Pak. Bukan lumayan itu. Itu supaya akuntabilitasnya bisa dijaga gimana itu Pak? Mas Wali? Pegang uang 100 juta ini kan? Oh enggak. Yang megang kelurahan. Oh kelurahan. Yang megang kelurahan yang bikin perencanaannya mereka. Mereka butuhnya apa saja dan nanti dijalankan. Jadi bukan mereka yang pegang uangnya. Berjalan ya. Iya, iya, iya. Itu tadi enaknya. Enggak enaknya ada enggak? Mas Abuh? Ya, enggak enaknya kan paling ya apa sih dinyinyirin orang. Dikira korupsi. Ya, ya. Gitu-gitulah. Banyak hal-hal yang kadang-kadang itu ya jadi ini ya jadi permasalahan kadang-kadang kan keluarga jadi gimana. Oh gitu ya? Ada tuh orang ngomong kayak gini. Ya, ya. Ya, tapi biasa kan yang namanya menjadi pejabat publik itu kan ya harus berani dikritik lah. Harus terima. Dinyinyirin ya? Masalah nanti kan urusannya kan beda lagi dengan yang buat hidup nanti kan. Kalau benar ya saya yang berdosa. Kalau salah nanti kan ya lumayan itu kan bisa. Jadi enggak boleh baper gitu ya? Ya udah biarin aja. Baper tuh boleh sehari-dua hari gitu aja boleh. Tapi setelah itu ya sudah. Iya, iya, iya. Biarin aja. Kalau saya sih seperti itu. Saya sih mencoba sebenarnya berkomunikasi dengan siapapun itu sudah mencoba. Cuman satu-dua pasti ada. Ya, yang seperti itu ini apa ada. Oke. Mas Abu ngobrol kita ini pasti akan ditonton orang di seluruh Indonesia. Orang-orang kediri bukan hanya orang-orang kediri tapi di perantauan juga. Tentu mereka kepingin tahu juga riwayat hidup singkat dari Mas Abu lah. Boleh cerita dong lahir di mana SD-nya di mana SMP di mana lalu karirnya sebelum jadi wali kota kediri ini apa? Mau gak mas? Saya ini lahir di kediri lalu saya dibawa oleh bapak ibu saya ke Solo karena bapak saya itu adalah orang Solo. Iya. Nah, akhirnya saya besar di sana sampai tahun 90 jadi SD-SMP di Solo? Bukan, bukan. Hanya SD saja. SD di Solo? SD di Solo itu belum rampung terus saya sudah pindah ke kediri sini ditarik sama Simbah karena ibu kan sudah janda janda itu biasanya kalau janda itu kan banyak disuitin orang suit-suit atau apa gimana gitu mungkin. Terus saya ditarik sama mbak saya ke kediri. Setelah ditarik ke kediri ibu saya sebenarnya sudah saya suruh menikah mungkin karena saya waktu itu berpikir wah ini ibu saya ini sudah hanya 11 tahun saja usia pernikahannya. Lebih baik kalau bisa menikahkan masih muda pada saat itu menurut saya. Tapi ternyata ibu saya memilih untuk membesarkan anak kedua anaknya. Sudah akhirnya saya dibesarkan di kediri sampai dengan SMA. Jadi SMP di SMP mana? SMP 3 SMP 3 ke diri? SMA ya? Saya di SD Indohos ini SMP 3 lalu SMA 1 lalu setelah itu saya sekolah di ATK Jogja dan di STI YKPN Jogja. Setelah lulus kuliah karirnya? Setelah lulus pas kuliah itu sebenarnya saya sudah ya artinya sudah banyak bekerja saya pernah memasarkan kartu kredit saya juga pernah jualan karena di daerah Manding Jogja itu Bantul itu banyak orang jual kulit bikin sabuk bikin handicraft itu saya jual lalu saya bikin studio digital imaging di Jogja sampai sekarang masih berjalan masih berjalan ya? masih lalu saya bikin usaha apa namanya ekspor waktu itu kulit yang sudah jadi itu sampai sekarang juga masih ada masih jalan ya? ekspor ya? lalu Mas Abu mulai selain itu saya membantu keluarga saya keluarga saya disini juga kebetulan punya perusahaan kulit saya juga membantu disitu tapi beda kulitnya kalau saya sudah sudah hampir finish good jadi yang disini hanya kulit setengah jadi jadi sebenarnya sejak muda itu sudah intrapreneurshipnya sudah ada berarti ya? ya saya kebetulan dididiknya seperti itu Pak kebetulan karena di keluarga saya memang ya pedagang jadi ya jatuhnya ya pasti gitu kalau bapak saya dokter mungkin saya bisa jadi dokter lalu gimana ceritanya Mas Abu tertarik masuk ke dunia politik lalu masuk ke dunia pemerintahan pasti ada story-nya kan? dulu waktu saya habis kuliah itu setelah beberapa tahun itu saya megang perusahaan keluarga di Kediri pada saat itu 2008 2007-2008 itu ada namanya Pak Samsul Azhar wali kota disini itu dia sering rapat-rapat-rapat dengan paman saya di Kediri namanya Pak Abdul Bagi nah itu rapat akhirnya saya pinjemin tempat disitu karena di ruangan saya ada komputer ada printer ada internetnya juga sehingga gampang mereka untuk nge-print atau apa gitu ya yaudah disitu nah saya cuman minjemin aja pada saat itu saya santai aja nothing tulus gak ada apa-apa kan ya setelah itu memang saya lihat data surveinya itu memang elektabilitas dan popularitasnya dikalahkan sama Iwan Budianto Iwan Budianto itu dulu manajer persiknya Kediri menantunya Pak Wali Kota Mas'ud di Kota Kediri nah setelah itu mungkin diskusinya dengan dengan wah ini cerita nih walian ya oh iya gak apa-apa dengan apa namanya konsultan itu ya harus gimana cara melampaui elektabilitas tersebut gitu dan apa namanya popularitasnya kalau likabilitasnya sudah oke tapi popularitas dan elektabilitas itu belum bisa nah salah satu caranya harus mencari tokoh muda pada saat itu memang bermunculan bermunculan tokoh-tokoh muda oke akhirnya dipilihlah saya oke dan itu pun saya masih belum oke karena saya ngerasa belum aduh belum nih saya ini apa gitu kan jadi surprise juga ya pada waktu itu ibaratnya ke Pemkot aja juga kita juga waduh ke Pemkot aja kita belum belum pernah kalau mau ya seperti itu tapi kan ya memang semua itu bisa dipelajari dan memang kebetulan di kampus pun saya juga belajar ekonomi jadi akhirnya saya berkomitmen untuk membangun ekonomi kepada Pak Samso yaudah Pak kalau gitu saya pegang bagian ekonominya aja nanti masalah perekonomian biar saya yang diskusi yang lain-lain mungkin saya bisa bantu apa jadi ya sekedar itu saja dari situ ya ya ibu saya juga akhirnya ya coba istihkharoh dulu gitu oh gitu ya ya salah nah masuklah sudah ke ke politik sudah mulai terjaga ya tapi kalau masuk ke politiknya sudah lama masih sering ngumpul sama teman-teman di Partai Amanat Nasional dulu saya iya 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 itu ceritanya ya ceritanya begitu dan ke depan masih punya keinginan untuk menggeluti politik atau cukup setelah sampai menyelesaikan periode wali kota ini atau bagaimana ya saya pengen menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain aja tapi artinya bisa lewat jalur politik bisa lewat jalur lain ya iya tapi kalau mau lebih besar memang lewatnya kalau di Indonesia hanya di jalur politik iya 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 tapi memang di jalur politik ini dinamikanya memang luar biasa ya ya pasti ada dinamika dimanapun saja iya 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 bukan hanya di politik di wartawan juga di perusahaan juga dimanapun juga tuh ya dinamikanya pasti seperti itu iya di keluarga gimana bisa cerita dong keluarga keluarga istri anak masih umur berapa sekarang lagi apakah di antara mereka nanti ada yang dididik menjadi entrepreneur juga kenapa iya anak saya masih kecil kebetulan iya iya anak saya masih umur 7 tahun umur 6 tahun umur 4 tahun laki, perempuan perempuan laki, perempuan perempuan, perempuan laki, perempuan jadi lakinya cuma satu iya 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 Nah Mas Abu, ini pertanyaan pamungka saya, sepanjang menjadi mendapatkan amanah sebagai wali kota Kediri, pengalaman apa yang paling tidak bisa Mas Abu lupakan selama memimpin kota ini? Mulai dari awal sampai sekarang maksud saya. Iya, pengalaman yang tidak saya dapatkan di tempat lain itu, ini percaya nggak percaya tapi ya, karena saya sudah berkomitmen pada diri saya akan membuat program yang baik, lalu akan membantu masyarakat, ya saya seperti di-guiden oleh Tuhan aja gitu. Oh gitu ya, pengalaman saya seperti itu. Jadi ya saya mau ini, ah nanti dululah ini jangan dulu, ternyata kayak gini bener. Oh gitu. Jadi saya jadi punya, seperti punya feeling, ah nggak dulu lah ini, ini dulu aja ya, seperti punya feeling seperti itu. Nah sehingga ya menurut saya sih itu ya bagus lah, dan saya akan apa namanya ya, ya tapi tentu dengan perhitungan-perhitungan yang tepat ya Pak ya, bukan dengan dan ngawur gitu, nggak. Jadi saya ya, saya seperti itu. Itu pengalaman ya, jadi ada. Menjadi punya pengalaman seperti itu, kalau pengalaman-pengalaman yang ini sih ya banyak Pak, artinya, apa, wah ini nanti bakalnya kayak gini ya, kejadian bener. Wah ini bakalnya kayak gini, ini kejadian bener. Iya, iya, iya. Wah ini nanti ini, nah betul kayak gitu. Iya, iya, itu ya. Wah ini nanti bakalnya orang ini, ini kayak nipu nih ya, betul. Nah kayak gitu itu banyak sekali kalau yang seperti itu, cuman yang saya masih heran itu ya, saya banyak sekali diperingatkan oleh Tuhan, bahwa jangan seperti ini, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya secara langsung maupun secara tidak langsung gitu. Sehingga, apa ya Pak ya, saya bingung menjelaskan dengan kata-kata. Ya mungkin ini adalah doa dari saya, doa dari masyarakat saya, karena saya terbuka juga sama masyarakat. Apa yang maunya dia. Memang tidak semuanya bisa saya bantu. Iya, iya, iya. Tapi yang secara prosedur dengan benar semuanya itu bisa kita bantu. Iya. Termasuk ada anak yatim, ada anak ini, kita sekolahkan. Kita mencari anak-anak itu. Nah sehingga, ya, ya bisa lah. Oke, insya Allah bisa. Ini kayaknya susah, tapi ternyata bisa. Ini kayaknya bisa. Seperti dimudahkan dalam mengambil kebijakan. Iya. Mas Abu, kita tidak tahu kesulitan ini, pandemi ini akan berakhir kapan. Betul. Oleh karena itu, mohon bisa menyampaikan closing statement ya. Pernyataan penutup baik buat warga Kediri, yang ada di kota Kediri, maupun orang-orang lain yang nanti akan menonton tayangan kita. Silahkan kalau ingin menyampaikan closing statement. Kalau closing statement nih. Jadi menurut saya, sekarang ini, karena pandeminya ini kita kan nggak tahu nih berakhirnya kapan. Jadi saya harap bersabar dan kita memiliki perasaan, memiliki pemahaman yang ya sama lah. Karena ini dunia gitu pandemi. Nah terkait masalah perekonomian bagaimana aja? Kita harus siap. Bahwa nanti kalau ada kehidupan new normal ya, new normal itu ya kita ya mungkin ya beberapa tahun sampai ke depan mungkin pakai masker, pakai ini. Kita saling menjaga itu, ini nanti akan meningkatkan perekonomian. Saya perhatikan setiap penurunan angka kasusnya itu, itu disertai juga kenaikan ekonomi. Oke. Jadi Kediri ini kelihatan nih, kalau angkanya kasus menurun, ekonominya pasti naik. Iya, 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 mengeliat lagi. Mengeliat lagi. Nah ini harus kita jaga. Kalau naik, boleh naik. Tapi jangan berkerumun. Harus pakai masker, prokesnya dijaga beneran. Nah ini yang bisa kita survive itu ke depan itu seperti itu. Nah ini harus kita jaga. Dan yang terakhir adalah, semua upaya, usaha, pemikiran yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, masyarakat, ini sudah dilakukan semua. Tinggal kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan kita, supaya minta dicabut lah pandeminya. Semua harus berdoa ini. Nggak bisa kalau nggak berdoa. Selain pemerintah mengupayakan masifnya vaksin pengobatan gratis pada COVID-19, nah itu kita juga harus berdoa menurut saya. Oke. Itu ya Pak Wali ya? Itu ya Pak. Baiklah Tribuners, kita sudah sampai di penghujung ngobrol kita dengan Pak Wali Kota Kediri, Jawa Timur, Mas Abdullah Abu Bakar, alias yang sering dipanggil Mas Abu. Terima kasih Mas Abu atas ngobrol kita, semoga ini berguna dan dapat menginspirasi kita semua. Saya Febi Mahendra Putra, undur diri, sampai bertemu lewat wawancara dengan tokoh yang lainnya. Sub indo by broth3rmax